Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita lanjutkan lagi mengembangkan patch shop kita bersama Dan seperti yang teman-teman lihat, Bang Aji sudah sempetin grinding Sekarang sudah di hari ke-10 Bang Aji juga ada rencana di episode kali ini Kita bakal memulai proses breeding Dan juga merekrut karyawan Semoga lancar Dan BTW disini, toko kita itu udah nangis Banyak level teman-teman Jadi toko kita udah level 6 Artinya ada beberapa spesies baru yang bisa kita beli Dan juga Bang Aji juga udah nyetok banyak banget barang Nah, gue bakal nunjukin dulu kalian semua gimana kondisi toko kita Untuk stok barang, Bang Aji udah nyediain semua barang penuh teman-teman ya Mungkin ada yang kurang-kurang dikit Mau dimaklumin Tapi disini Bang Aji udah nyediain banyak barang Gak usah khawatir ya Karena gue males nyetok-nyetok ketika bikin konten Jadi gue stok waktu off air Nah, untuk aquarium sendiri Seperti yang teman-teman lihat disini Gue bakal nunjukin ya Bentar Lumayan hamsternya laku teman-teman Semua sudah menggunakan aquarium yang besar teman-teman Sehingga Bang Aji gak perlu capek-capek bersihin berbagai aquarium ya Yang berbeda-beda dan Disini Bang Aji juga udah taruh dekorasi beberapa aquarium Dan ternyata aquarium besar itu cuma butuh 3 dekorasi juga teman-teman Gue bersihin Toko kita dulu ya Bentar, gue bersihin dulu Nah, untuk uang sendiri Uang kita udah lumayan ngalir guys ya Dapat kita meningkat cukup signifikan Semenjak Bang Aji jual hamster Tapi Nah, Bang Aji baru tau nih Kalau kita mau mendapatkan uang yang lebih besar Sebaiknya kita menjual ikan yang ukurannya udah besar Caranya gimana? Nah Kalau ikan yang kita letakkan di aquarium yang depan ini Mereka bakal terjual dengan cepat teman-teman ya Jadi semakin banyak variasi ikan kita Semakin ada peluang ikannya itu besar duluan baru terjual Contohnya ini Ini ukuran masih baby Dan dia bakal makin lama makin tua Ketika 100% dia bakal jadi setengah mateng gitu ya Setengah dewasa Nah, kalau jumlannya banyak Nanti keburu ada yang udah gede duluan Baru bisa Baru terjual Tapi ada cara lain Dengan kita Breeding teman-teman ya Kita Sediakan Aquarium khusus untuk Gedein ikan Nanti udah gede baru kita jual Caranya seperti apa? Mumpung kita ada uang Dan Bang Aji bisa menempatkan uang itu Kita ke shop Ya, kemudian kita ke bagian living space Bang Aji bakal membeli Stand Nah, ini dia ada Fish breeding stand Stand khusus untuk breeding ikan Gue bakal beli satu dulu Nah, disini juga ada aquariumnya guys Aquariumnya beda sendiri ya Big fish breeding aquacut Kita bakal beli tiga Gue bakal breeding tiga langsung teman-teman Tiga jenis ikan Dan Aksesorisnya harusnya ada nih Untuk breeding ikan Hmm Kok gak ada inkubator guys Oke, berarti breeding ini masih untuk Cuman Gedein ikan teman-teman ya Nah, disini juga Bang Aji ngeliat Ternyata ada mainan hamster guys Bang Aji bakal beli empat ya Untuk hamster kita Kita beli dulu Uang kita sisa tiga ribu Kemudian kita proses dulu penjualan ini Empat ratus dolar lumayan Empat ratus dolar lumayan Uang yang tersisa Uang yang tersisa nanti kita gunakan Untuk merekrut karyawan Karena setelah Bang Aji cari tahu Salary yang kita bayarkan itu Untuk 15 hari kerja teman-teman Jadi satu hari cuman bayar 200 sampai 300 dolar Nah, sembari gue nunggu barang gue datang Kita bakal Dekorasi aquarium kita dulu teman-teman ya Jadi episode kali ini bakal banyak hal baru Tenang aja, tenang aja Tenang aja Tapi kita awali dengan Returning test biasa dulu Karena aquarium kita masih kosong-kosong nih Gak enak banget dilihat Sabar ya Gue bakal letakin dulu Beberapa hiasan disini Nah, semua aquarium yang kecil Udah Bang Aji jual Kenapa? Karena Aquarium yang kecil itu Kurang keren ya teman-teman ya Kurang keren ya Kurang efisien dan kurang efektif sih sebenarnya Untuk proses Pembersihan dan pemberian makan Jadi boros Ya, jadi kita bikinnya langsung Aquarium gede aja sekalian Oke, ini gak keluar jembatan Beda-beda aja ya Oke Baiklah, barang kita sudah sampai teman-teman Saatnya kita ambil Kemudian kita bakal memulai proses Gede ini kan Nah, di belakang Ini ada space kosong ya Tadinya Bang Aji ketika off air Mau mendesain ulang Interior kita Tapi setelah gue lakukan Ya, gue cek Ternyata kita gak bisa Bikin aquariumnya itu Lurus gini guys ya Mendatar ke depan gini gak bisa teman-teman Supaya gue pengennya dari depan Kelihatan aquarium gitu kan Bagus ya Nah, mungkin nanti kita bakal Punya akses ke Rak yang lebih besar Sehingga dari ujung bisa ke ujung Gitu Tapi, harap bersabar ya Kita masih belum tap itu Nah, 800 dolar Dan mulai gede guys Padahal ini masih baby-baby semua yang dijual Jadi gue bakal ngembangin Ikan dulu ya Baru nanti burung Nah, burungnya udah mulai habis nih Parrot kita udah habis ya Yang Eh, parrot Lovebird yang cowok udah habis Kita beli lagi teman-teman ya Lovebird yang cowok Masih ada gak nih Udah habis ya Gue bakal beli Gue pasang dulu nih Burung yang ini Ini juga udah pada habis nih Masukin, masukin Ya Yang betina juga masukin Masukin, masukin Loh Kok gak bisa masuk? Nebak ya Bentar, bentar Female Oh, beda kelamin ya Gak apa-apa deh Kita beli Parrot dulu ya teman-teman ya Kita beli Parrot Gue sekalian liat Parrot pejantan Beli 20 Parrot pejantan Beli 20 Kita liat ya Kita bisa gedein burung juga gak? Gedein burung Gedein burung gak enak banget ya Maksudnya ya Merawat supaya gede ya Belum ada teman-teman ya Kita belum bisa ya Belum ada Breeding Cage-nya Jadi kita masih jual Dalam ukuran mini Nah, kita jual dulu Sabar, sabar Nah, gue harus ngecek dulu ya Ini gue udah mulai habis Stock-nya 10 7 7 10 Oke, masih banyak Gue bakal letakin disini teman-teman Inventory Kita ke bagian Stand Ini dia Breeding stand ya Nah, kita bakal breeding disini teman-teman Gue bakal letakin disini aja Sementara Nah, kita letakin Aquarium yang tadi kita beli Untuk breeding ya Satu Nah, ini tujuannya apa? Ini supaya Ikan yang mau kita jual itu Ukurannya Maksimal Optimal gitu loh Kita jual dulu ya Hamster banyak yang laku teman-teman ya Kita belum bisa gedein hamster nih Tadi juga kita dapet Udah beli mainan hamster teman-teman Kita coba masukin ya Mainan hamsternya Nah, oh Satu kandang bisa taruh 3 guys Satu kandang Satu dulu deh Oke Ke bagian dalam aja ya Biar bagus Maaf nih agak gelap nih Udah malam soalnya Biar mereka Apa ya Gantiin-gantiin aja tuh Nah, berikutnya Bang Aji bakal taruh Aquator dulu disini Airator kok Aquator sih Oke Kita letakin ya 3 unit Kemudian Bang Aji bakal ngecek Ikan apa yang harganya lagi mahal Gitu Saran gue udah datang ya Parrotnya Nah, kita taruh disini nih Biar Gak habis stoknya Kita letakin dulu ya Parrotnya Harap sabar teman-teman ya Ini Bang Aji juga Udah Mendapatkan timo permainannya Harusnya Bakal lebih Nyantui Oke Udah jam 8 malam Pengunjung sepi Kesempatan kita untuk Aduh Ada orang tiba-tiba 500 dolar Masih kecil ya Uang yang dihasilkan Tenang, tenang, tenang Nanti kita bakal mulai naikin penghasilan kita Ke angka Seribu Bahkan dua ribu Teman-teman Sekali transaksi Oke, sabar Gue isi air dulu ini Nanti baru kita layani pelanggan Nanggung banget Satu lagi Nah, selainnya kita Study dulu ya Mempelajari Harga ikan yang mahal Ya Karena gue yakin Dia itu Naiknya persentase Logikanya Kalau kita punya ikan yang mahal Makin gede harganya Ada ikan mati guys Astaga, ada ikan mati guys Ada ikan mati Ada ikan Ini udah gue kasih makan semua loh Kenapa Ada yang mati ya Ini gak ada makanan ya Untuk ikan yang murah guys Oke, gak apa-apa Ikan murah, ikan murah Ikan murah Yang mati ikan murah guys ya Ini ikan murah, gak apa-apa Gue lupa kasih makan Ini terakhir yang gue bikin nih Aduh Ada yang mati nih Gak dikasih makan Gue bersin dulu ya Ikannya mati Tunggu ngebak nih Megang makanan sama megang ini Oh cek Eh, balikannya kemana? Oh cek gaming Bentar ya Itu ada dead animal ya Udah Udah bersih Nol ya Dead animal Nol, nol, nol Udah gue ambil ya Oke Berikutnya Bang Aji bakal Ngecek ya Harga ikan yang mahal apa Habis itu kita rekrut karyawan Ikannya mahal Kita cek di Harga Shop ya Jadi kita udah kebuka nih Blue Dolphin Ikan baru 36 Yep Mungkin ini yang bakal gue beli Dan gue bakal Bikin ya Kemudian ada B-Color Gapi ya Yang juga harganya mahal 36 dolar Dan ada ini 36 dolar Oke Tiga ikan ini paling mahal ya Saat ini Kita belum bisa Punya anaknya Jadi kita gedein Dari ukuran kecil Ke gede aja kali ya Gue bakal beli 15 Betina 15 pejantan 5 Maaf 15 pejantan 15 pejantan Kemudian Marinefish juga ya Nah ini agak beda nih Marinefish Nanti baru kita rekrut ya Gue gedein dulu Ikan-ikan tuh Sekarang ikannya udah mulai mahal guys Sekarang bisa liat lah Kita beli ikannya Duit kita langsung habis nih Nah Kita beli makannya Besok pagi aja kali ya Abis ini kita beli makan Besok pagi Kita handle lagi Nanti kalau kita ada uang Sekitar 6.000 dolar Gue langsung rekrut karyawan aja Ya Tapi kita bakal Nge-breeding itu dulu Sayangnya breedingnya Belum bisa ngelahirin anak ya Temen-temennya Masih sampai gede doang Jadi gue bakal Ngegedein 3 spesies yang baru tadi Dengan harapan Mereka bakal ngasilin uang Yang super banyak buat kita Tapi nanti gue bakal Sisain beberapa ekor guys ya Untuk proses Breeding yang sebenarnya Kalau ini kan cuman Bikin dia grow doang ya Sabar Kita beli makanan minum dulu Di game ini Makan sama minum Juga harus ada urutannya Temen-temen Makan dulu berminum Kalau nggak nanti haus dia tetap Kocak ya Baiklah Kita bakal Makan dan minum Dan malam Kita bakal ke Nightclub kayaknya Soalnya Disana katanya Ada Tempat Berjudi Yang lebih GG Temen-temen ya Kita makan noti dulu Berminum Nice Penuh-penuh-penuh Sehingga kita bisa Coba Mengadu nasib lah Siapa tau kita menang Dapet duit Lumayan ya Gue belum kapok Dari kemarin Lupa gue tutup Tuku gue kocak Kita buka toko lagi Kita nyalain dulu ya Jangan lupa ya Ini ada Kandang hewan Yang harus Gue selalu restock Aquarium gue ada Stocknya Untuk Kandang hamster Gue udah nggak ada Stocknya Burung juga gue Masih ada Stock Ya jadi enak Kita ada Aset lah ya Aset lancar ini Yang bisa Habis kapan saja Berikutnya Bang Aji bakal letakin Hewan yang tadi kita beli ya Kita bakal taruh disini Nah Gue kan tadi beli ini nih Kita beli yang Merak dulu deh Merak kita masukin dulu ya Merak kita masukin disini Kita gedein guys Disini ceritanya ya Kita gedein Cuman ini nggak bisa beranak Itu catatannya Jadi Bukan kita ini ya Bukan kita ternak ya Masih Belum bisa Kita belum bisa beli alat Untuk Meneret Mengembak Membiarkan Nah Karena kita cuman bisa Gedein 15 Pasang Di depan sebenernya masih ada Aquarium kosong Bang Aji udah membuat Per kategori ya Kalau temen-temen ngamatin ya Yang ini Ikan koki ya Per kategori Yang ini ikan Yang disini Tapi sesuai urutan guys Bang Aji bikin sesuai urutan Si ceritanya ya Electric yellow Ace Jewel Red zebra Pindani Dan blue dolphin Kalau kalian lihat Urutannya disini sama Ini ya Electric yellow Ace Jewel Kemudian Red zebra Dan Pindani Gitu Sesuai dengan urutannya Nah disini Bang Aji Harus meneratkan kebersihan ya Sembari kita Ngumpulin duit tiket Karena gue mau Rekrut karyawan Udah saatnya Gue udah gak bisa ngehandle ini semua Kita nunggu karyawan dulu ya Setelah kita Dapet karyawan Baru Bang Aji nambahin Eee Ikan kita Gue kemarin juga lupa Ngecek stok Nah kalau dia udah agak kotor Dia ada kayak jamur-jamur guys Kelemahan dari aquarium yang besar ini adalah Dia gampang kotor temen-temen Beda dengan aquarium kecil Gue gak matiin ya Jadi Harus sering-sering dibersihkan seperti ini Gak cuman aquarium ya Kandang burung juga-juga Harus dibersihkan Oke Ada yang membeli Setelah ini kita screening karyawan dulu ya Kita lihat CV-nya Cuman 100 dolar Ya ampun Bentar gue masukin stok dulu ini Oke Stok filter kita masih ada 22 Feeder banyak Oke ini masih banyak Makanan ikan habis ya Makanan ini habis Nah Kita kan ada miara ikan merin ya Sekarang temen-temen ya Ini ikan merin ya Yang ini Mungkin Anak kecil bilangnya Dori temen-temen ya Sebenernya ini Bukan dori sih Dori itu yang biasanya kita makan Eee Di Restoran-restoran yang empuk banget itu Gue bakal liat ya Ini kayaknya ada makanan baru Nah betul ya Merin fish kita harus beli guys Waduh mahal banget guys Gue beli 5 aja deh Terlalu mahal itu Gue harus beli ini Kalau nggak ntar mati Yang atas Nggak dapat makan Oke Uang kita habis lagi Belum screening karyawan Nggak habis aja duit gue Oke Penghasilan kita makin lama Makin dikit Bukan makin banyak ini temen-temen Padahal Barang kita makin banyak Baiklah sekarang Bang Aji bakal ngeliat Employee kita Atau karyawan Disini Ada karyawan yang Gajinya mahal dan murah Yang kanannya mahal Tapi setelah Bang Aji cek Yang mahal ini pun Kerjanya Eee Bukan kerjanya Apa namanya Gajinya itu untuk 15 hari temen-temen Ya Jadi kita bisa manfaatin Tapi yang kali ini Bang Aji liat Nggak sebagus yang sebelumnya Ini agak lebay Dia kalau kasih makan banyak guys Ini lumayan bagus Kerjanya Cuman dia nggak mau Megang burung Megang burung Nggak mau apa ya Nge-handle burungnya Oke Barang kita udah datang lagi Untuk makanan ikan Oke Kita kasih makan dulu ya Sebelum mati ini semua Eee Inventory Makanan ikan Nah Ini juga kita kasih makanan ikan dulu Nah ada tulisannya ya Ini Marine Fish Food Ya butuhnya ya Marine Fish Food Yang agak mahal Nah disini gue bakal Ngecek ya Eee Kondisinya ya Ini lambat banget 2% temen-temen ya Ini gedenya 10 tahun lagi kali ini Lambat banget proses Eee Pendewasaannya Oke lumayan Hamster Kita bisa restock hamster ya Hamster gue paling laku Belakangan Semenjak gue jualan hamster Cepet banget lakunya Kita bakal masukin Hamster disini Hamster yang mahal Yang Chinese Yang betina Berarti yang betina habis Oke Yang gue jales juga Kita masukin Gue jales lagi Oke Uang kita udah diangkat 2000 lagi cepet ya Yang laku banyak Hamster malah Oke Bang Jep bakal cek lagi ya Ada barang baru apa Yang bisa kita beli Temen-temen Eee Untuk ikan Tadi 3 doang Ya gak ada yang baru Cuma 3 ini doang Kemudian untuk burung Juga belum ada yang baru Untuk hamster Belum ada Semender Belum ada ya temen-temen Gecko ini level 9 Ular level 18 Arthropod level 19 Nah untuk Aquarium sendiri gak ada yang baru Ini juga belum ada yang baru Ini belum ada yang baru Ini belum bisa Stand juga Belum ada yang baru ya Untuk makanan Cuma satu ini baru Ini ada parrot fruit Bakal keluar di Level 13 Aksesoris juga Gak ada yang baru ya Oke Berarti Misi gue bener ya Rekrut karyawan dulu Supaya dia bisa Ngehandle ini semua Ngumpulin duit dulu kita ya Sekarang Bang Aji bakal Eee Dekorasi Dekorasi dulu ya Dekorasi semuanya Supaya keren Gak terlalu monoton Tapi di cara dekorasinya Sama aja Bang Iya ya Kocak Cuma pilihan dekorasinya Juga agak variatif sih Cuma ini doang Tapi setidaknya ini Kita dikasih pilihan sih Untuk taruh dimana ya Gak terlalu Kayak Pamping simulator Yang harus sesuai Plek teplek gitu ya Jadi setiap konten kreator Jadi sama semua Oke Setiap player juga sama Oke 3.300 dolar Dikit lagi temen temen Dikit lagi ada satu pelanggan Yang udah standby disitu Ini juga gue abisin dulu ya Semuanya Supaya rapi Dan keren Oke Yang atas juga ada ikan Gue kira kosong Tabar ya Eh kok Gak bisa Oh gak keliatan Bukan gak bisa Kocak Oke Nah Udah bisa nih Rekrut karyawan guys 500 dolar Kori gue laku keras ya Kori itu hewan ini ya Yang disini ya Yang tadi mati Harganya murah tapi Mungkin orang pada Pakai buat itu ya Bersih-bersih Alga Jadi ada ikan Memang khusus untuk Bersihin alga ya Temen temen Oke Aduh ini atas sama bawah sama jadi jelek Ini ya Gak boleh sama ya Caranya gini guys Kita copot Nah gitu Nah gitu Serdas Jadi Intinya gak boleh sama Kalau sama jadi jelek Nah oke Ini udah semua Sisa yang situ belum Kurang ya Satu pelanggan lagi deh Biar pilihan kita lebih banyak Employee Nah disini Apakah kita mau merekrut mereka Untuk Ngehandle binatang doang Atau ngurus kasir Kayaknya gue bakal megang kasir ya Gue tetap megang kasir Tapi Si karyawan gue megang Binatang Tidak bagus ya Jadi gue bakal rekrut Karyawan yang Mau pegang semua binatang Tapi gak perlu pegang kasir Ini satu Bisa Ini satu juga bisa temen temen Cuman dia boros ya temen temen Ini boros Dan dia kalau bersih-bersih Lambat Kita harus pertimbangkan itu juga Untuk jangka panjang Nah ini juga lumayan bagus Dia gak gitu Gak gitu boros ya Lumayan lah ya Setengah-setengah Tapi dia mau ngehandle semua binatang Ini Ideal sih temen temen Bedanya sama ini Cuman dia gak mau pegang kasir ya Dia gak mau pegang kasir Kalau ini mau pegang kasir Ini paling bagus sih 4.300 dolar temen temen Ini ada 4.000 dolar Ini ada 3 ya Eh ada 2 ya Yang ini temen temen 4.300 dolar Dan ini Untuk jangka panjang Bakal bagus kayaknya 4.300 dolar Beda 3.300 dolar doang sih Kita ambil ini aja deh Dia gak boros Bersih-bersih Gak gitu cepat sih tapi Ini aja kali ya Tapi dia animal care speed Speednya bagus ya Feeding efisiensi juga bagus Gue rekrut aja langsung Oke Gue rekrut temen temen Uang kita habis Itu dia Itu dia karyawan kita kah Oke Gue udah rekrut karyawan Gue bakal atur dulu ya Kayaknya harus diatur-atur deh Ini dia ya Working Station 1 Di sini kah Loh mana karyawan gue Waduh kacau ini Bentar guys Bentar guys Karyawan kita hilang Mana nih yang gue rekrut Waduh Apakah kita ditipu You need to open wall 1 Oke berarti kita ada pas ya Working Station 1 tuh Di tempat kita sekarang Nah dia bisa tahan 15 hari temen temen Ya Di sini kita bisa minta dia Untuk dikasir Tapi sekarang dia dimana Woy dimana kaw Waduh ini ngebug nih Harusnya ada Oh ini dia Ini dia Lu yang kerja sama gue kan Mukanya mirip Iya betul guys ya Kita lihat dia bakal mulai bersih-bersih Nah Akhirnya temen temen Kita punya Karyawan pertama Kita ibu-ibu yang satu ini ya Dengan tier A Dan super super tinggi ya Gajinya Sehari 300 dolar Lebih kurang gajinya Gedi banget temen temen Kalau di Amerika gitu Hitungannya per jam ya Gaji Orang itu Di diri kita sendiri Juga harusnya gitu guys ya Gue dulu Waktu kerja gue hitung harian Misalnya gue akan Gajinya Katakanlah 6 juta misalnya ya Berarti Gue Satu bulan 20 hari kerja Sehari gue Kerja dihargain 300 ribu rupiah Jadi dari 300 ribu rupiah Itu kita pecah lagi guys ya Pecah untuk makan berapa Jadi kita tahu Oh Berarti sebulan gue bisa saving berapa Gitu cara ngitung penghasilan Yang gampang Jadi kalau misalnya gaji kalian ya UMR katakanlah 3 juta setengah 3 juta setengah Kalian kerja sebulan berapa kali Misalnya 6 kali 4 24 Ya kan 3,5 bagi 24 Lebih kurang 100 150 ribu lah ya 130 ribu 40 ribu Katakanlah makan 40 ribu Sisa 100 ribu Ya 100 ribu Untuk rokok 20 ribu Ya Tapi ada orang yang Gak siap hari merokok Misalnya Sisa 80 ribu Ya 30 ribu buat Eee Keperluan pribadi 50 ribu buat istri Jadi istri sebulan bisa dapet Ya lebih kurang Sejuta lah ya Karena gue hitungnya 24 hari kerja Hari libur jangan dihitung Biar kalian tahu Value kalian berapa ya Satu hari itu Kalian dihargain berapa Gitu Gue lihat dulu ini ya Ini juga masih 5% Sangat Sangat Lambat Teman-teman Ini Game Sadis ya Dia kayak pake Waktu kehidupan nyata ini Gue pengen Karyawan gue Ngasih makan hewan juga guys Kita lihat ya Oh dia kasih makan guys Dia kasih makan ya Oke Dia kasih makan Dia kasih makan Dia kasih makan hewan Sidaknya Jadi dia ngambil Dari stok belakang Berarti gue gak usah mikirin Kebersihan Dan makanan Gue lagi Sekarang gue cuman Ngehandle stok Dan kasir Oke Karyawan baru Jangan dikasih kasir ya guys ya Habis nanti uang kita Karena kemarin lagi Adanya viral Ini habis ya Viral ya Di area Karawaci kemarin ya Ada ibu-ibu Punya stand Di Mall Karawaci Jadi Dia bingung Kenapa Omsetnya Menurun Oh jewelnya Abis Jewel mail Abis Jewel mail Abis Jewel mail Ini jewel bukan Jewel yang atas ya Kok abis ini Jewel mail banyak Oh Dia minta yang ukurannya Gede guys Iya gak Dia minta yang ini guys Kenapa Gak ada Karena dia minta yang ini Half stat ini teman-teman Ya Jadi dia gak bisa beli ikan Sekarang Karena kita gak punya ukurannya Oke Sekarang kita lihat Harusnya ada Trick lain untuk Mempercepat Ukuran ikannya teman-teman Dia beli ukuran yang gede Kita gak bisa pesen yang ukuran setengah ya Gak bisa Gak bisa Berarti gue udah mulai dapet Problem nih Nah Oh Gue ngerti Kayaknya di awal-awal Pembelinya itu memang beli yang baby doang guys Jadi percuma kita punya yang ukuran gede Kalau pembelinya gak mau beli Ya Wah sama ini orang Kok cek gak kreatif ini developernya Kesimpulannya Bang Aji tetap harus Memiliki Tempat breeding seperti ini Untuk masing-masing jenis hewan Bisa gila dong Atau berharap Hewannya gak laku Kemudian ukurannya tambah besar Kayak gini ya Ini kan gak laku nih Jadi dia udah mulai gede guys Ini yang laku-laku ya Masih kecil-kecil nih Masuk akal ya Ah Oke gue ngerti Jadi strateginya itu Kalau mau gampang Kita miarah Dalam jumlah yang sangat banyak guys Karena dia gak mungkin laku semua kan Pasti nanti bakal ada yang makin gede Makin gede Makin gede Nanti kalau udah paling gede Kita bawa Kita breedingin Gitu Masuk akal Oke Jadi sekarang kita punya 3.500 dolar Yang kita gedein Kita letakkan disitu Tapi kita tetap beli Untuk kita jual disini Gerti maksud gue ya Jadi variasi kita makin banyak Karena harganya kebetulan Ini paling mahal Ini kita bakal beli 30 Petina 30 itu jantan Kita beli ini dulu ya Karena ini mahal ya Satu pasang gini aja Udah 2.000 dolar Temen-temen Dengan harapan Dia bakal laku Nah kan Orang udah pada Mulai beli yang Oh Gue punya guys Oke Dia mau beli yang Half stat ini temen-temen ya Kebetulan Bang Aji udah punya Temen-temen ya Jadi bakal terjual Dengan harga yang lebih mahal Kita hitung ya Ini satu harganya 22 temen-temen Ini 30 Berarti 52 Ya Sisanya ikan 7 ekor Di harganya 250 Satu ikannya Itu sekitar 30-an dolar Temen-temen Red zebra Kita lihat Modalnya berapa Red zebra Itu harganya 1 Cuma 12 3 kali lipat Temen-temen Keuntungan kita Kalau ukurannya gede Oke Masuk akal Masuk akal Oke Ngerti guys ya Semoga temen-temen Paham juga lah ya Jadi Strateginya adalah Memang stok ikan yang banyak Udah bener sih Strategi Bang Aji ya 30 ekor jantan 30 ekor betina Jadi nanti Bakal ada yang gede Dan bisa kita jual Dengan harga yang lebih mahal Nah berikutnya Kita bakal Letakin ini ya Blue dolphin jantan Di kanan Olah Belum kotor air Blue garut Sehingga juga kotor air sih Supaya gak Kotor Nah kita taruh air dulu ya Nah nanti kalau ada uang sisa Kita baru nih Hias-hias lagi temen-temen ya Dan menambah Stand kita Untuk sementara ini Standnya udah cukup sih Karena semua Yang kita jual Kita pampang juga disini Baiklah Kita letakin lagi Yang betina di kiri Yang jantan Di kanan Ya jadi gampang Ngecek stoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gue tau ya Kalau yang habis mana Itu udah mulai habis Itu sorry tuh Sampai gue hafal tuh Namanya itu ikan Oke Balik lagi di 2.600 dolar Kita bisa beli ikan lagi Nah disini kita bakal beli ikan Spesies yang berbeda ya Spesies apa itu Kita bakal beli gupi yang Kedua Nah yang kedua ya Kita beli 30 unit Harganya sama ya Jadi 2.000 dolar nih 2.000 dolar Beli lagi Kemudian prosesnya juga sama Kita bakal isi air Jadi ini game ya Memang agak sedikit Oh ada yang nunggu di belakang guys Oh karyawan kita bisa rekrut 3 temen-temen Dia lagi nyantui Oke oke Nah kita coba minta dia untuk jagain kasir ya guys Ini karyawan yang Bisa kita andalkan ya Kita suruh dia ke kasir Apa yang terjadi? Oh bisa jagain kasir bos Jagain kasir dulu bos Katanya kan Menurut gue ini game keren sih Keren 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 Nah kita coba liat ya Dia bisa ngehandle pelanggan dengan baik Jadi kita tinggal ngecek aja Jadi secara priodik Kita jadikan dia Pekerja di lapangan Ya Setelah kerjaannya beres Kita suruh di kasir Kita ngurus stok doang Soalnya dia gak bisa ngurus stok Gak kayak max di pumping simulator ya Nah Ini bang aja udah beli ikannya Tapi Ada sedikit masalah Apa itu bang? Kita liat uang kita ya 9000 Eh 9000 900 Jadi 1400 Oke Dia bisa ngehandle karyawan temen-temen Eh karyawan Pelanggan Nah kalau kalian liat disini Ini gak sesuai urutan nih Harusnya gupi level 1 Atasnya gupi level 2 Jadi bang aja bakal mindahin Ikan yang di tengah ini Ke atas dulu Ya supaya gua gampang ngehandle All carry Masukin ke atas Ya All carry Masukin ke atas Stoknya masih terjaga Ini 12 ekor Gua bakal ke inventory Kita masukin dulu ikannya ya Kory Nah ini dia ya Pas temennya Koko dodo nya ya Betina kita letakin Di kiri Pejantan Kita letakin di kanan Sama Gupinya juga Betina di kiri Pejantan di kanan Nah ini bang aja gak ada stoknya ya Karena gua beli 30 ekor Pas Gitu loh Lah mana Lah ilang Aduh Mana ini Pekerja kita mana guys Ngebak kah Atau udah Di luar jam kerja Udah jam 8 malam temen-temen ya Otomatis dia hilang Oke dia hilang ya Gua gak tau dia kemana Ada satu Spesies Ikan lagi yang kita belum punya temen-temen Kita masih ada satu space Jadi bang aja bakal beli juga Ikan yang satu ini Ikan air Asin ya Merin ini ya Kita Oh betul temen-temen Udah di luar jam kerja Dia langsung pulang ya Memang Idola gua ini Kalo gua kerja gitu soalnya Kalo udah jam Isirat ya gua isirat Gua gak peduli ya Mau dimarahin Mau dibilang gak profesional apa ya Justru Kita Menghargai waktu ya Artinya ya Kita dateng tepat waktu Pulang tepat waktu Cuman atasan tuh gak suka ya Maunya Pulang Gak pulang maunya Kerja aja terus 24 jam Kalo bisa 24 jam di Kantor gitu ya Atau Ngurus sales di luar Nah sekarang udah malam Ada fitur yang bang aja Belum cobain temen-temen Kita bisa ke Club ya Untuk Coba Mengadu Nasib Apakah di game ini Kita bisa mendapatkan uang dengan mudah Seperti di game Gym Simulator Dimana kita Melakukan proses Berjudi Dirinya tajangan ya Gua selalu ngingetinnya Dan Menguntungkan Nah disini gua belum tau nih Ini ada dua club Yang berbeda Oh ini ada gambar dadu Kayaknya ini sih Dadu itu Tempat judi sih Harusnya Aduh musiknya gak copyright semoga ya Kayaknya dalam sini deh Wuh Waduh Gelapnya Waduh Sabar 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 Cari tempat judi dulu Dimana Oh ini dia meja judi guys Gelapnya Oh This is what I'm looking for Let's go guys Apa ini guys Cari Oke kita disuruh pilih dadu mana yang bakal menang Gua bakal cobanya ambil Oh Angka berapa yang bakal keluar guys Kita bakal kocok dadu Per Ya Berapa dadu ya Kita coba dulu deh Ini peluang ya 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 22 5% doang kemungkinan kita benar Kita dikasih 5 pilihan ya Lebih kurang 10% kemungkinan menang 10% kemungkinan menang Kemungkinan kita kembar Itu kecil ya Kita gak Jangan ngambil angka kembar Kalau begitu Oke kita jangan ngambil angka kembar ya Sama aja sih oddsnya Coba dulu deh Ah Gua ada ide Gua coba ngambil belakangnya 1 semua Ini ya Coba ya Total bet Kita taruhan dikit dulu deh Cross dollar Oke Giliran kita Woy woy Gak keliatan woy Gak keliatan Bambang Mana Dadunya Ya ampun 26 Oh itu di kanan Ada tulisannya guys Gak muncul Gak muncul Dapet 5-2 Jadi kita ganti-gantian lepar dadu Yang nongol angkanya Dia menang Gue kalah nih guys Tapi taruhan kita kecil sih disini Oke Oh masih ada lagi 5-2 Bentar 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 Ini aneh banget 5-2 Kita lihat ya Orang lempar dadu berapa Ada 1 gak Nah 1-3 kita menang Player 1 won the game Kita menang ya Kita menang ya berarti ya Oh bukan Oh Gue ngerti Jadi jumlahnya ditambah ya Berapa kali keluar Gue coba naikin angka bet kita ke angka 200 Ini gak susah sih guys Kalau belah aja lebih gampang Oke itu coba sekali lagi ya Coba gampangnya kayak gitu guys Supaya kita gampang ingat ya Kita coba ngambil belakangnya 2 1-2 3-2 4-2 5-2 6-2 Oke Jadi kalau ada angka 2 Kita menang teman-teman ya Kecuali 2-2 Start game Kita bakal bet agak gede disini Kita angka 300 ya coba ya Kita lihat duit aja 2-1-4-4 Oke Dari 2-1-4-4 Jadi berapa Kita lihat ya 3-6 Oh no I hate this 3-6 guys Ada angkanya ya Di kanan kalian bisa lihat Di sebelah bang EJ mungkin 1-6 Aduh Kalau tadi kita Satu semua menang Kita guys Kala ini Kayaknya Peluang menangnya Kecil banget ya 5-5 Susah teman-teman Terlalu kecil Peluang untuk menang Kita lawannya Soalnya 3 orang Kalah ini 4-6 Kalau tadi kita pakai 6 Belakangnya menang ya 6 semua ini pasangannya 1-4 Aduh Tadi 1 juga bisa menang Kita ada peluang Kalau gini Sudah pasti kalah teman-teman Aduh Pusinglah Pala BRB 5-5 Ah Kalah kita Gak ada angka kita Yang keluar teman-teman 3-5 Belum keluar angka gue Sama sekali 1 pun gak ada Keluar angka 2 guys Ini game gak jelas Teman-teman Gak benar ini 1-6 Apa ini guys Lagi Oh belum Belum Ini gimana sih 4-4 What the hell Belum keluar angka gue Sama sekali guys 1 kali pun gak ada Keluar angka gue 5-4 Astaga guys Dari tadi Leper dadu Kemungkinan keluar Angka 2 itu Ya 15% Teman-teman Tapi mereka Leper dadu Gak ada 1 kali pun Itu keluar Berarti gue sial banget Apes banget ini 1 kali pun gak keluar Angka 2 teman-teman Gak masuk akal Ini berarti memang Sudah disetting sama dia Pilihan kita selalu Kecil Kemungkinan keluar Kok tapi gak selesai Selesai ya Gila Gila teman-teman Ini gila teman-teman Gila 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 Bah Inilah Namanya Jangan berjudi teman-teman 1 kali pun gak keluar Angka gue Ya untung Cuma sekali taruhan sih ini Gue gak tau ya Kenapa ini Player 2 udah menang Oke Gak dapet duit guys Udah fix ya Ini Scam Penipuan ini guys Jangan ditiru ya Jadi Prinsip gamenya adalah Kita disuruh milih 5 dadu Kalau dadunya 5 Kelima dadu yang kita pilih keluar Kita menang teman-teman Jadi itu alasnya kenapa Muternya lama banget ya Jadi ada yang 5 dadunya udah keluar tuh Keluar lah kita Gak jelas Ini grab kali lagi ya Keluarnya gimana nih boy Oh itu dia Oke jadi di game ini Kita diminta untuk Bermain jujur teman-teman Gak bisa nyari duit Dengan cara seperti itu Nah nanti gue bakal coba Ke black market Kita beli ikan yang mahal Disana Kemudian kita coba Gedein dan kita jual Atau kita breeding Karena ikannya bener-bener mahal Teman-teman ya Kita sekarang belum punya Akses ke ikan yang harganya mahal Kecuali dari black market Sekarang Waktu menunjukkan pukul 4 Dan kalau kita buka toko jam sekarang Gak guna guys Karena gak bakal ada Pelanggan yang datang Jadi kita sebaiknya tidur aja Sekitar jam 9 atau jam 10 Baru ada pelanggan Oke Berarti nanti Di next episode Sebelum aja main Gue harus breeding Lebih Panjang lagi teman-teman Karena Naikin level toko itu Susah Banget Lama banget teman-teman Kita harus jualan banyak Dan nominalnya harus gede Kita bakal Coba ya Tapi Bang Aji Biasanya dapet Ini ya Dapet Ilham Cara mendapatkan Uang yang gampang Dari sebuah game Kayak kemarin di Pamping Simulator Jualan mobil Disini harusnya ada caranya guys Kita belum nemu aja nih Ya Harusnya ada Caranya pasti Kita tunggu karyawan kita ya Karyawan kita datang gak nih Kita suruh karyawan kita jaga Jangan jaga toko Gue aja yang jaga Lu disini aja Oke Nah Udah 14 hari lagi ya Dia baru Digaji ulang Gajinya gede banget lagi Oke Kita bakal nyetok dulu Kita sekalian liat nih Udah mulai habis Marine Fish Food Ini udah jual ya 4 unit 1-3 unit aja Oh ntar kan dia kasih makan ya Oke Baiklah Gue ngumpulin duit 3000 dolar dulu temen-temen ya Karena harga ikan Yang ada di Sono Itu 3000 Harganya satu Nah Untuk ikan yang disini Kayaknya itu gak bisa Di Rawat oleh Si Pekerja kita Tapi kita liat aja ya Ikan yang disini bakal dirawat Apa enggak Kayaknya enggak sih feeling gue Udah mulai kotor itu Kandang hamster kita udah habis Bang aja harus nyetok Aquarium juga udah menipis ya Kandang hamster Baiklah Gue cek dulu ya Info Kemarin kita dapet di Derapa Kita kemarin dapet duit 9754 dolar Lebih kurang 10.000 dolar Lumayan ya Ada peningkatan Dari hari-hari sebelumnya Itu 10.000 Sempet Kita harus dapetin Wid lebih banyak sih Ini udah mulai Stuck temen-temen ya Jadi gue harus banyak Main off air Ini alasannya kenapa Gue sering main off air Karena Kalau enggak Ya kayak gini nih Bakalnya Tak gini nih Sekarang kita level 6 Butuh 43% Untuk naik ke level 7 Temen-temen Di level 7 Baru kita bisa Ini ya Dapetin penghasilan Lebih besar Oke gue bakal tunggu Pelanggan dulu temen-temen Oke bersih-bersih Bantuin gue Beresin belakang dong Gue mau lihat Lo bisa beresin Kalau bisa Gue enggak bakal Handle itu gitu loh Kita lihat ya Karyawan kita Enggak handle Kalau dia dengan baik hati Enggak handle Yang area Breeding Malah nyantuy Si pecelele Need fresh water Fish food Ini banyak disini Kan banyak nih Oh dia udah ambil Ini udah ambil sendiri ya Jadi kalau dia butuh Dia ambil sendiri temen-temen Dia kasih makan ikan dulu tuh Oke Lah bukannya disitu Ada Oh Tadi kan ada 45 ya Kita lihat nih Ini 45 disini Kenapa Kalau ambil pecelele Kita atur dulu ya Pelanggan kita Mars solar 700 dolar Wow Oke Udah mulai gede duitnya Kita udah ada Duit 3000 dolar Syukur lah 3000 dolar Gue butuh dikit lagi temen-temen ya Karena kemarin gue sempet ke Black market itu Harga ikannya 3000-an dolar Ya Habis itu kita bakal isi ini dulu Aku harimata sini Kita pake buat jualan ikan Yang kita beli di black market Kok gak bisa diisi air sih Kok gak bisa diisi air ya Udah gue isi air apa ya Oh belum Terus ada di Dry Nase Oke Nice Nice Semua sesuai dengan planning Cuman masih agak lambat ya Duitnya Duitnya lambat banget Padahal popularitas kita Udah mulai meningkat loh Udah 1200 temen-temen Kemarin tuh cuma 900 Jadi kemarin ini kita cuma 900 guys ya Kita ngajarin ini nih Shop of reputation ya Reputasi ini bakal mempengaruhi Kedatangan orang kayaknya Oh no This is so lame Oke Kita ada pelanggan baru Tapi gue ngerasa pelanggannya kok lambat banget ya guys ya Satu-satu doang ya Biasanya banyak loh 500 dolar Sell Oke 3600 Dia nge-handle ini gak Gue belum melihat dia nge-handle ini ya Bentar kita pulang Kita cek ya Apakah dia ada handle itu Dia masih nge-handle yang di area sana sih Sebentar Sebentar ya Gue cek dulu ini udah di-handle belum Belum Dia bakal nge-handle satu-satu ya Ah Gue sadar Masih gede pun dikasih makan sama dia Oke Dia jaga kasir aja guys Dia bakal ngebuang-buang duit gue doang Jadi Dia kadang itu ngasih makanan itu berlebihan guys Ini masih banyak makanannya Tapi udah dikasih makan sama dia Jadi mending dia jaga kasir aja Gue pergi ke black market Itu black market ya Kita beli ikan yang paling bagus Disini Kita gedein Kita jual Semoga sih Laku keras ya Atau untungnya banyak Nah Kita bisa liat disini ya Ini setengah mateng Oh ini beat temen-temen Oh Kita harus ngebeat Ini Beat maksudnya apa bang Jadi kayak kita lelang ya Lelang pada umumnya Oke Ini pejantan Kalau gue mau beli ini Gue butuh jantan sama betina Betina ini mahal Ini artinya apa ya Ini waktunya habis ya Jam 8 malam The date It was removed from the auction Oke Tanggal 14 Masih lama ya Kalau kita beli sekarang Apakah langsung Sampai ke kita Kok gak tau Kita coba aja deh Kita coba ngebeat ini ya 2.500 dolar Oke Beatnya itu 8.000 dolar temen-temen Disini kalau gue mau Masang beat minimal 8.000 dolar Dan itu belum tentu menang Gila No 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 Jadi itu bener-bener kayak lelang ya Sistemnya ya Jadi kalau bang aja Pengen beli ikan langka Gue harus ngebeat disana Dan kalau menang Kita baru Bisa breeding Atau manfaatin Ikannya Jadi itu Kacau banget sih Kacau 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 Berarti ini bener Slow pace banget guys Guys Gue harus berusaha ini Supaya bisa ngasilin uang yang banyak Gimana caranya ya Gue belum ngerasain Perubahan signifikan Dari penghasilan Yang kita dapatkan ya Range nya masih 400-300 Bahkan makin lambat Kalau gue perhatiin Ini dapetnya 500-700-500-400-500 Ini juga sama Yang terakhir 500 lagi ya Tapi duit kita udah 5 ribu aja sih Cepet juga sih Bentar Apa solusinya Apa solusinya Gimana cara mendapatkan Uang yang cepat Gimana caranya Mendapatkan uang yang cepat Gimana cara menambah Jumlah pelanggan Apakah kita Nambah hiasan Di ikan-ikan kita Gue bakal coba Nambah hiasan deh Oh tau gue sampe Berpikir dengan Keras ya temen-temen Gimana caranya Kita bisa Nambah jumlah pelanggan Oke gue bakal Nambah aksesoris Korim kita dulu deh 1,2,4,6 1,2,3,4,5,6 2,6 Uang kita diangka 4.600 dollar Dan Stuck guys We are stuck Man Gimana ini Kalau stuck seperti ini Penghasilan kita Sangat 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 Rendah Oh ini udah mau mulai Gede guys Kalau gue amatin Kita harus cari Cara gimana Supaya si Hewan kita Cepat gede Gue masih mikir 5.400 Oh 700 dollar Gede juga sih Untungnya Gue harus cetak ini ya Kandang hewan kita Habis temen-temen Ini ada Price nya ya Kita gak bisa Atur harga ya Kayaknya kita bisa Atur harga temen-temen Tapi Bang Aji gak tau caranya Ini muat 3 x 7 21 3 x 6 18 Kurang 1 2 3 tambah 9 12 Kita beli 12 Kandang Hamster ya 12 Kandang hamster 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 Shop Kita beli 12 Kandang hamster Oke Kita udah punya Uang 4.000 lagi 4.300 Kita liat Nambah berapa Nambah 400 Doang Apa yang bisa Saya lakukan Selain berdoa Dan berharap Berharap Ikan kita yang laku Yang mahal-mahal Supaya kita bisa Punya uang yang banyak Ada salahnya lah ya Kita berharap Sabar ya guys Gue bakal Dekorasi dulu Semuanya ini Jangan lupa Stock ya Gue terlalu banyak Bervoy-avoy Dari tadi Setelah Stock barang gue Pada habis Semua Duit sih Nambah terus ya Duit Nambah terus tuh 5.400 Dollar Oke Ini kalau mau Hasilin uang yang banyak Gimana ya Mungkin ini gue bakal Ngeliat lagi sih Nanti Gimana Dapat Ini udah mulai gede Guys Ini udah Half start ya Udah lumayan gede Harusnya harganya Makin gede Kita bakal Minta pekerja kita Nge-handle Dulu gue pengen Dulu gue pengen Dulu gue pengen liat Kasir ya Gue pengen pegang duit Udah mau naik level juga ini Ini dia Makanan hewan Makanan hewan Kita beli lagi Makanan hewan Guys Beli masing-masing 20 Masukin dulu barangnya Supaya Kita lihat ya Pelanggar kita Nah mereka udah pesen yang Half start Blue Dolphin Gue gak punya Ini ya Gak punya Ini kalau punya Enak nih Duitnya guys Dia udah mulai minta Yang ukuran gede nih Oke Gue pesen dulu ya Mahal banget nih Makanan ikan 3000 dolar Buset Mereka udah mulai pesen Yang ukuran gede-gede ini Berarti gue harus Jentok banyak ini ikannya Ini beli yang baby Oke Disini bang aja Menyimpulkan satu hal guys Kalau kita Mau Punya ikan Dengan Jumlah yang banyak Untung yang banyak Kita harus punya Aquarium double Padahal ini cukup gede loh guys ya Kita butuh double Jumlah ini Dia nyolong ini Gue semua ya Makanan ini Gue abis nih Berkurang terus Diambil sama karewan Apa sih maksudnya Freshwater fish food Itu Dia ngambil dari inventor gue Atau mana sih Itu gue taro inventory gue Gak jelelele Sini karewan kita guys Ada notifnya Gue gak harus Notifnya itu Mengingatkan Atau memberitahu Kita masukin ya Makanan Oke Beres 2600 dolar No Jangan stuck dong Please dong Gimana caranya kita bisa Dapet rate yang cepat Gue gak mungkin Nambahin Stand lagi sih Karena itu bakal Ngabisin ruang kita Gue perlu Ngumpulin uang nih Gimana caranya kita bisa Jual dengan jumlah yang Besar Dengan cara yang cepat Pelanggan kita Lambat banget Oh ini ada pelanggan Nah ini beli yang setengah mateng Lumayan guys 500 dolar Hamster juga lumayan ya 500 dolar 3600 dolar Oke hamster kita Ada yang habis disini Hamster yang Murah ya Habis Inventory Gue masih ada hamster Sisaan kayaknya Ini dia Yang betina Di bawah Yang pejantan Di atas Nah Stok hamster Gue juga habis Temen temen ya Gue harus Nyetok hamster Lagi nanti Oh no Oh no Oh yes Oh no Kenapa pelanggannya Sepi sekali Gimana cara meningkatkan Pelanggan temen temen Nah disini Kita bisa ngecek ya Ini yang ukuran Sedang Udah 2 ekor Ini ukuran sedang Ada banyak nih Aceh ini Ini elektriknya loh Yang ukuran sedang Juga udah banyak nih Ya Ini juga udah Mala banyak Oke Oke Ini ada harapan guys Kayaknya kita bakal Banyak profit ya Kayaknya sama Developernya dibikin Pengunjungnya tuh Makin lama Makin dikit ya Supaya Ikan kita Sempat gede Kalau gak kan Kecil terus tuh Masuk akal juga Oke gue bakal Ngetok ya Dari yang Elektrik dulu Elektrik Pejantan Kita nyetok nih guys Supaya semua penuh nih Kemudian yang buru Biru betina Ini game susah sih Gue apresiasi Si orang yang mainin game ini Mengagumi gue Jawel pejantan Jawel betina Karena ini game butuh effort Gede guys Gede banget Kalian bisa liat lah Grindingnya kayak gini Akhirnya Ada yang laku nih B color Untungnya gede guys 250 Tambah 20 Tambah 30 300 Tambah 400 Untungnya 250 dolar Nice Untungnya gede guys Untungnya gede Untungnya gede Bupi tuh Ngetok dulu ya Red zebra female Red zebra male Stok banyak-banyak lah Biar bisa gede semua guys Pindah di male Kita urutin ya Female dulu Baru male Biar enak Kok warnanya kuning ini Kok warnanya kuning ini Apaan Oh memang kayak gitu warnanya Ini ngebak Aduh Ngebak lagi Ngebak nih yang di tangan gue nih guys Apain di tangan gue nih Blue dolphin Gak ada yang laku ya Dari tadi ya Female dulu Ngebak nih Harus lirok gue nih Ada ikan di tangan gue Tapi ikan apa nih Gak tau gue Gak bisa lepas guys Sebenernya ikan bisa dicampur-campur ya Di game ini ya Cuman gak gue campur-campur sih Black moor Black moor Kalau gue relok Polangganya ilang semua Ntar kalau tuh Malam aja deh gue relok guys Gupi betina Gupi pejantan Cori pejantan Eh betina dulu Biar urutannya gampang ya Kiri kanan-kiri kanan Cori pejantan Kemudian Yang terakhir yang atas Eh kebalik coy Itu bukan Cori Ya kecampur dong Oh enggak Gak bisa dicampur emangnya Ini tempatnya Gupi Jolgarut Gakak Gupi nya gak ada stok Oke Ada pelanggan satu Lumayan 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 Dia beli yang half stud ya Kesel lah 300 dolar Kecil banget Duitnya ya ampun Gak boleh ngeluh Gak boleh ngeluh Gak boleh kita cari cara Gimana cara dapat Duit yang cepat please Hari ini cuma dapat 9 ribu dolar No I need more than that Harusnya sehari Dapat 20 ribu Minimal udah 200 dolar doang Oke sehari kita cuma Dapat 10 ribu dolar Teman-teman Duit kurang ya Kurang banyak sih sebenarnya Kurang banyak Kurang banyak 10 ribu dolar Kita lihat level Shop kita Bahkan ketika gue main gini Ketika bikin konten Lebih kurang 1 jam Belum naik level Shop kita teman-teman Bang aja harus naikin Level shop kita sih Jadi next episode itu Kita bisa ada Species baru Karena kalian bisa Ngerasain lah ya Betapa boringnya ini Kayaknya gue bakal naikin Sampai level 7 setengah Di level 7 kita bisa buka Hamster baru Rabbit ya Klinci Kemudian ikan juga Ada yang baru ini Snow white Goopy gak ada yang baru Catfish ada yang baru Ini gak ada yang baru Marine fish gak ada yang baru Bird Belum ada yang baru ya Level 7 ya Roden doang yang baru Sama aquarium Oh ada aquarium baru guys Yang bisa kita jual Aquarium besar nih Ini bakal gak nambah profit kita sih Nah kandang burung yang gede Juga bisa kita jual nih Oke Ini ada peluang baru sih 400 dolar No Ada peningkatan Tapi gak signifikan guys Peningkatannya sangat Tidak signifikan ya 10.000 dolar teman-teman Masih belum signifikan Kita butuh lebih dari itu Baiklah kita bakal tutup toko teman-teman Udah jam 9 malam Ya Gue cek dulu ini Ini masih baby Kalian bisa liat ya In game Beberapa hari in game pun Gak bakal meningkatkan ini Dari baby ke Setengah mateng guys Luar biasa Luar biasa Gak boleh mengeluh Gak boleh mengeluh ya Wow 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 Sekarang gue ngerti sih Kenapa ada beberapa Konain creator yang Gak kuat main game yang satu ini Butuh effort yang sangat gede guys ya Jadi mungkin Nanti gue bakal AFKin Untuk dapetin experience Yang banyak Sehingga next episode Harusnya bisa Level 9 Ya Jadi Bang Aji janji Di next episode Kita bakal naik ke level 9 Di episode kali ini Kita cuma merekrut karyawan Dan nambah 3 spesies baru doang Progresnya sangat Sangat Tidak signifikan ya Sangat-sangat Kacau ini progresnya Kita bisa lebih dari ini sebenernya Gue cek dulu di rumah Kita bisa ngapain Ini ikan gak bisa dilepas guys Ngebak Gak ada apa-apa ya WCnya gak ada nih Kemudian ke WC Gimana caranya ya Gak ada caranya lagi Oh cek Abis Abis Udah Aduh Bang Aji masih Bingung temen-temen ya Gimana caranya Supaya kita bisa dapetin uang Dengan lebih cepet Tapi semoga next episode Gue udah tau caranya Dan mohon maaf Kalau episode kali ini Agak sedikit Membosankan Karena Gue gak Menambah rak baru Gak menambah apa Gue udah melakukannya Secara off air guys ya Mengganti semua aquarium Jadi besar Paling gue cuma nambah Dekorasi doang tadi Semua aquarium udah Didekorasi Ya Udah semua ya Udah Tinggal ini doang sih Gimana caranya Supaya kita bisa Menambah jumlah pelanggan Nanti kalau pelanggannya Sudah deras Ya Kita bakal Nambahin stand lain lah Dan segala macem ya Sepertinya gue udah Burn out ini Jadi terima kasih buat kalian Yang semua yang masih Menemani Bang Aji Di episode kali ini Next episode Gue berjanji Kita bakal Minimal level 9 Ya Jadi kita bakal ada Hal baru yang kita lakukan Ini sekarang level 6 ya Mungkin bakal naik Sampai hari ke 20an gitu ya Gue bakal atur semuanya lah Oke Semoga teribur Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax